Kembali di Solusi Sehat dan masih bersama dengan Herbal Drink Agarilus, boleh pemisah silahkan kalau misalnya ingin bergabung dengan kami, ingin bertanya-tanya dengan dokter ataupun dengan Tabib Fauzi, boleh juga di 031-82510 dan di 82570. Mungkin Anda sedang mengalami gangguan jantung ataupun rematik atau ada gangguan-gangguan medis yang lainnya juga boleh disampaikan ya. Pak Abdul Rahman sudah terbebas dari rematiknya. Nah dulu sering mengalami yang namanya ngiluh-ngiluh ya Pak ya, kalau dingin semakin dingin semakin sering merasa gitu. Kemudian sudah pernah ke dokter atau sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan yang lain mungkin Pak pada waktu itu? Maaf saya itu jarang ke dokter memang. Saya rasa penyakit seperti ini menurut saya bawaan suah tua. Usianya berapa Pak Abdul Rahman? 64 sekarang. 64, alhamdulillah ya. Nah kemudian waktu itu kalau masih ingat, pertama minum agarilus itu tahu dari mana Pak? Alhamdulillah dari sahabat, kebetulan membawa jamu-jamu yang seperti ini, saya diterangkan, begitu saya juga dicek darah saya, kelihatan mengerikan. Kenapa Pak? Mengerikannya seperti apa? Ya seperti katanya, ini banyak virus nih kan, disitu banyak kuman gitu. Mungkin tampilannya seperti yang tadi disiarkan Pak? Kurang lebih seperti itu mungkin ya? Betul ya seperti itu dok. Oh, seperti itu ya Pak? Yang kental, yang disitu kadang... Ada kumannya banyak? Ada parasit-arasit katanya seperti itu. Bisa terbaca ya dok? Terlihat, kalau ada kumannya itu terlihat di masalah sekolah. Itu saya merasa, apa ini kira-kira yang menyebabkan saya juga gampang loyuh. Itu matik juga itu. Terus saya mencoba untuk ikut minum agarilus yang... Yang mana waktu itu Pak? Yang hijau ini ya? Yang hijau ini. Saya minum habis, kira-kira lima hari lebih gitu. Setelah satu minggu kemudian sudah, Alhamdulillah dengan izin Allah tadi. Yang dirasakan seperti apa Pak Abdurrahman? Ringan. Awal-awalnya? Ringan. Kalau waktu itu ya masih gerakan kaki, tangan itu nginggu tadi. Sampai kadang-kadang ini Ibu Jari itu kalau... Ya sakit dok. Ya sakit. Itu rematik ya dokter Ipak? Ya emang ya. Ini sudah bisa dengan mudah? Ya sekarang ya mudah saja. Alhamdulillah. Dulu gitu mengamunjangnya, aku yang telah itu. Sekarang sudah nyampe. Sekarang sudah nyampe. Sekarang sudah nyampe. Iya sakitan. Dan hanya satu botol Pak ya? Satu botol ini. Satu botol sudah merasakan hasilnya. Alhamdulillah. Izin Allah Allah memberikan. Hanya satu botol sembuh total berarti ya? Kesebuhan. Katanya memang untuk orang-orang yang jarang minum obat-obatan, itu efek reaksi herba itu lebih cepat sekali. Lebih cepat ya dok ya. Oke oke. Sekarang masih mengonsumsi Pak Abdurrahman? Sementara masih belum. Oke. Tapi Bapak sudah jalan mungkin berapa ratus meter? Sudah bisa Pak? Apanya itu yang jalan masing-masing? Maksudnya kalau dulu jalan itu berapa meter waktu sakit dulu itu? Oh iya. Sekarang setiap hari juga saya keluar. Enggak, kalau dulu jalannya mungkin berapa meter lagi itu lagi sakit atau gimana? Julu sebelum minum? Yang ngilu itu. Ngilu sih? Ya ngilu. Ngilu ya seperti yang saya katakan tadi. Njee njee njee. Sekarang enggak sekarang. Terbantu saya juga kalau pagi rajin jalan-jalan. Berjemur ya Pak ya? Banyak berjemur ya di mata hari ya? Biar tulang lebih kuat ya? Saya tiap pagi mulai rajin. Rajin berjemur. Ya supaya terus bisa sehat. Ya betul. Tapi kalau dari yang dialami Pak Abdurrahman ini sebenarnya masih perlu mengkonsumsi terus atau seperti apa? Kita sarankan untuk penjagaan minimal satu kali satu hari sudah cukup ya. Malam mau tidur minum supaya paginya itu klingsingnya itu lancar gitu ya. Kalau lancar nanti insya Allah darahnya juga bagus. Otomatis yang lain juga lebih bagus cirkulasinya ya. Baik kita terima telefon dulu mulai ya dok ya. Halo solusi sehat dengan Herbal Ringa Garilus. Halo. Iya dengan Bapak siapa di mana? AISD Silisio. Di mana Pak? Silahkan. AISD Silisio. Iya silahkan Pak Silisio. Silahkan Pak. Oh ya ini. Ini Bu. Saya akan. Iya iya ini. Ini saya mau nanya ini. Saya pada keluhan itu peringkram. Sering keram. Sering keram. Iya. Keren keram itu kira-kira apalah ya kejalanan. Usianya berapa Pak? Apa yang akhirnya kira-kira. Apakah bisa nanti dengan obat yang kita yang kan ini bisa mendapatkan masyarakat gitu. Usia Bapak berapa? Pak Silisio usianya berapa? Atau sudah putus ya. Halo? Oke. Halo? Ya usianya berapa Pak? Usia 52. 50. Buang air besarnya lancar gak Pak? Buang air besarnya lancar gak? 52 tahun. Delay ya. Baik. Buang air besarnya lancar Pak Sulis? Lancar. Oh lancar. Kalau keramnya di bagian mana Pak Sulis yang sering keram? Keram bagian kaki sama tangan. Kaki sama tangan. Kaki sama tangan. Sudah cukup pertanyaannya nanti kita jawab ya? Sudah cukup. Saya terima Pak. Boleh ditutup dulu teleponnya Pak Sulisio segera kita jawab ya? Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk pada telepon yang lain. Silahkan dokter Ipak dulu. Oke. Kalau sering keram itu biasanya memang kondisi nutrisi. Nutrisi dalam tubuh itu terganggu. Biasanya untuk di otot, nutrisi di otot, nutrisi di jalanan tubuh itu terganggu. Sehingga mudah sekali kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu, apalagi dingin, terjadilah reaksi. Jadi tarikan, kontraksi otot terganggu sehingga muncullah itu yang namanya keram. Keram itu bisa karena reaksi dari otot. Makanya kita butuh herbal yang membantu untuk meningkatkan nutrisi dari jaringan tubuh. Nah di sini saya biasanya untuk nutrisi organ tubuh termasuk di otot, kita bisa pakai agaris yang drop. Agaris drop itu insya Allah sangat baik untuk membantu meningkatkan nutrisi otot dan jaringan tubuh. Terus kemudian untuk membantu menacangkan sirkulasi bisa kita gunakan agaris herba drink. Biasanya ini sangat bagus untuk menacangkan peradaan darah. Jadi dua paduan antara agaris herba drink dengan agaris drop insya Allah bisa mengatasi gangguan pada usia-usia di atas 50 tahun. Terutama yang mengalami gangguan sering keram seperti ini. Oke, oke. Mungkin tapi Pak ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup saya kira. Yang penting pola makan ya. Tadi es, hentikan es ya. Hentikan es dulu sebenarnya. Kemudian makanan-makanan yang lemak berlemak tinggi, yang berpolestral tinggi harus hentikan dulu begitu mbak ya. Goreng-gorengan dikurangi mbak ya karena usianya sudah 50 tahun. Tapi musim hujan nih goreng-gorengan enak lah ya. Kita sarankan sering minum air hangat, kalau pagi minum jeruk nipis pak ya. Jeruk nipis diperas, pagi sebelum makan, minum kira-kira dua biji, kemudian nanti dicampurkan dengan agarilus atau drop boleh. Atau diminum sendiri juga boleh. Tapi insya Allah bisa teratasi ya dengan agarilus ya. Sangat-sangat bisa saya yakin sekali itu. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan produknya ya Pak Silisio ya. Karena di agen-agen yang sudah ada di layar televisi Anda boleh dihubungi sesegara mungkin. Baik untuk Pak Abdul Rahman mungkin ingin menyampaikan kepada pemirsa apa ini Pak Abdul Rahman. Silahkan monggo. Assalamualaikum Pak Medusa. Tadi saya perkenalkan namanya Abdul Rahman. Alhamdulillah saya setelah mengkonsumsi agarilus ini, habis satu botol selama satu minggu, lima hari. Alhamdulillah seminggu setelah itu badan yang tadi saya ceritakan yang ngilu, yang mudah capek, itu Alhamdulillah bisa hilang. Alhamdulillah bisa hilang. Saya menghimbau barangkali yang sama penyakitnya seperti yang saya rasakan, menghimbau para sedapamilusnya bisa mengkonsumsi agarilus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abdul Rahman mudah-mudahan sehat terus ya. Sarannya tadi boleh tetap dikonsumsi minimal satu hari satu kali aja. Banyak olahraga, berjemur seperti yang dokter Ipak sampaikan tadi. Sekali lagi mudah-mudahan sehat terus ya Pak. Baik, kita break lagi setelah saat ini pemisah kita akan kembali menyapa Anda dalam solusi sedap dan masih bersama dengan Herbal Drink Agarilus. Manfaat dari Agarilus Drop sebagai nutrisi kecerdasan otak anak, regenerasi sel pada kulit, mencegah penuaan dini, anti-Alzheimer, membantu pengobatan sakit persendian, membantu penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Drop terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan antara lain, superkolagen dari teripang 75%, propolis 10%, peganggan atau setela asetika 15% dan superkolagen. Perkenalkan nama saya Tulis Tiadi dari Abarawa. Saya mengalami kecelakaan dan diponis gagah rotak, dioperasi buru, dioperasi dibur tiga dan harus istirahat selama tiga tahun. Kemudian saya ditemui oleh pimpinan saya dan diberikan Agarilus Drop untuk diminum secara rutin. Setelah saya rutin minum Agarilus Drop selama satu bulan dan habis empat botol, saya mengalami perubahan dari pusing-pusing, lemas, sering lupa, itu menjadi lebih baik. Dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti tangkat cujung, nyukir dari Abarawa Solo PP, semua dengan cendiri. Agarilus Drop memang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!